Hai nah ini lokasi udah nyampe perempatan gimana nih iya perempatan nih situasinya gimana nih reaksinya tuh oh 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 wah bahaya nih tiba-tiba di ati ini pas nyampein perempatan nih ya kayaknya dia takut bos ada orang lagi berperempit ya kayak hansi gitu rengsek kayaknya nggak tahu kalau ada kuda yang belajar berperempit terus bos takut kayaknya wajar tuh tuh ini lagi proses belajar kuda pakai delman ini baru pertama kalinya kondisi yang begini ini sama pelatihnya Bapak Apip dokter Anas Apip siap bos siap sama ini sarjana hukumnya oh iya baking vokal ini baking vokal ini baru pertama kali bangnya pertana-pertana diandong udah baru dari m-stable m-stable ini biar bisa cbc pacu bisa diandong bisa ini usianya masih muda ya baru satu tahun baru satu tahun baru belajar tapi gimana nih piling udah bisa udah belum ini belum bisa mah tapi udah bagus tapi udah lumayan bisa jalan udah jalan mudah mau jalan ya udah mau jalan nggak teringat karena ini gocekan setir sama Bapak Apip ini cara tangannya cara pegang lesnya begini mau ke tengah jalan ini baru perdana jadi baru begini perdana tapi udah cukup lumayan nih udah bisa jalan bos mungkin mungkin lebih cepat lebih baik bos pasti ya Seminggu juga udah lancar ya udah mudah-mudahan gitu bos nggak ada kendala yang lain tapi kalau ciri-ciri yang susah gimana ini berontak bos berontak ya kalau ini jenak bos kayaknya udah jenak ya kalau Bapak Apip ini spesialis ngelatih kuda kalau yaman kalau di kawir stable aja bos kalau di orang lain mah enggak bos malu bos dia sering dicabut ke daerah Jawa waduh kalau menginakin kuda dia paling-alihnya udah jago kemarin udah udah baru pulang dari Majalengka ya bos iya main bos dari Majalengka main ini ini kuda udah cukup bagus juga ya ya lumayan bos lumayan kalau yang susah kuda kudanya gimana bosnya berontak bos berontak ya kayaknya susah jalan susah susah jalan aja waktunya nendang-nendang ah ah agak mau jalan aja bos Pak kalau udah gitu agak repot dikit kalau biasanya ini jangan paling berapa hari kalau bisa dilepas nih kayaknya ya tergantung tergantung kosirnya berani apa enggaknya bos ya tapi feeling sama Pak pelatih ini gimana nih seminggu lah bisa minggu udah bisa sempat mudahan ya karena jalannya juga udah mulai udah mulai bener-bener tinggal lurus-lurusin aja gimana pegang lesa ini biasa gini aja bos iya nggak ada yang istimewa kalau Pak pelatih ini kalau pakai daman gimana pun bisa nih bisa kemarin habis dari Cirepon Majalengka jauh 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 dia udah harga malang-langbana bisa panggil jadi barangkali ada ayak kuda yang berontak-berontak boleh panggil dikir aja ya ya video kau juga bisa ya bos bisa nggak usah datang ke sana video call aja lewat VA baca-baca konsultasi bisa konsultasi kalau tarif seridonya aja ya bos ilmu bos bukan untuk dijual bos ilmu itu susah S1 aja berapa 10 juta dong pengen dapat ilmu ini susah nggak ada di sekolah manapun ya iya bos belajar dari pengalaman aja bos pengalamanku susah ini kudanya namanya siapa? ini si daw ini baru kasih nama si Carlos Carlos? Carlos ini keluarga M Stable keberanjil-beranjilan nih pakai Roberto nggak? udah baru lelangan dari Jalek Jalek mau di Lego nggak ini? ya kalau ada lebihnya di Lego menjual kalau ada yang minat ada lebihnya di Lego boleh boleh kalau ada yang minat boleh ini jalan udah mulai lurus baru pertama kali nih iya perdana-perdana udah mulai lurus udah mulai jalan ini cara pegang lesnya nggak perlu camuk-camuk ya iya nggak perlu harus harus kenal sama camuk bos kalau nggak kenal agak susah ntar kalau lagi repotnya susah bos iya kendalinya bener-bener biar tahu camuk dulu iya soalnya ini masih kecil 2 tahun jadi biar dia ngerti pedih cat kehidupan bos oh gitu jadi dia ntar sesekali kalau males-males kamu perti bener-bener jadi arti kehidupan itu dia bakal ngerti arti pahit manisnya ya hidup itu pedih 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 hidup itu pedih pedih beginilah cara ngelatihnya kalau besok hari kedua gimana nih cara ngelatihnya kali aja besok kita kita cekson aja bos besok ya ikut lagi bos iya ini bos kecil bos kere-kereum jadi hidup ini perlu keras ya bos iya bos hidup perlu dengan keras pedih jangan terlalu lembek ya iya keras harus punya ya iya tapi tadi dari lihat dari tadi itu camuknya kamu gak dicambuk-camuk main bos ini main bos sekarang malah dikit-dikit dulu gitu camuknya supaya ingat aja bos supaya dia ingat gak takut ada mobil juga ya iya kayaknya kayaknya bakalan baik bos bakalan baik bakalan AC-DC AC-DC mudah-mudahan bos bisa kopro nanti juga ya iya kopro ya ipong bos bisa bisa bajidor bos bajidor sekarang ya lagi naik daunya lagi naik daunya bajidor ampun nih bajidor ini bakal masuk aliran apa ini bos tau kayaknya aliran sesat tau bos kayaknya aliran sesat aliran sesat bos bos ampunnya bakal masuk iya 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 jokinya jirik aduh bos kecil yang menunggu tanah hahaha sari hahaha wuuh wuuh jadi jokinya tersara atuh hahaha bos kecil jokinya bos kebelas hahaha nanutan nah ini pak pelati belajar jadi pelati ini udah berapa tahun nih tau ya bos ini tuh udah kayaknya ada lah sekitar 7 tahun 8 tahun udah menginakan berapa ratus kuda nih tau udah kakek kerih itu kayaknya bos iya tuanglah Cirebon Majaleng pak iya Jogja Cemedang Darut jalan-jalan bos itu mah jalan-jalan iya jalan-jalan doang iya jadi depok-depok bos tapi cuman main kita mah ya jadi udah bukan pelatih kaleng-kaleng cek-cek buka tapi udah drem udah drem ini mah drem oli bos yang kental-kental iya bukan tong-kosong nyaring bunyinya ya iya segera pedung ini udah jinak tuh udah mulai kayaknya 3 hari juga udah bisa ya iya iya udah mulai gini bos nah itu maksudnya apa dikitu-kitu bos biar ngerti intarnya bos oh gitu iya belok kiri belok kanan belum bos ntar aja depan bos ini masih lurus aja iya proses dulu lurus dulu bos gampang nah ini lokasi udah nyampe kerapatan gimana nih gimana nih iya perempatan nih jangan gak situasinya gimana nih reaksinya tuh oh hop hop wah bahaya nih nah gimana tadi pak pelatih ini pas nyampe yang perempatan nih iya iya kayaknya dia takut bos ada orang lagi prit-prit-prit ya kayak Hansip itu rengsek kayaknya gak tau kalau ada kuda yang belajar prit-prit-prit terus bos takut kayaknya itu berarti bukan takut kenaraan takut prit-prit ya iya kayaknya takut Pak Hansip ini ya kayaknya garong hayam ini ya jadi baru pertama kali dengar prit-prit-prit ya mungkin disana di hutan gak ada yang suara prit-prit-prit bos iya ya kalau di hutan padahal padahal telinganya udah disumpel bos tapi masih dengar prit-prit-prit oh belum tau aja alirannya iya karena kan dia udah tau aliran ini koplo kan ini bajidor yang diambil bos oh bajidor yang tahunya kalau aliran kalau prit-prit gak tau dua laki-laki dua laki-laki bajidor ya dua laki-laki ini mas walayan bos walayan punya kalau itu pasar itu beda kalau ini mah GP bos ramayana kalau itu pasar tadi jenang tau pasar gerbek itu kayaknya yang ada hari minggu oh dadakan pasal dadakan tadi baru semangat semangat hahaha rumah saya kalau rumah saya kalau padian nama cing jadi si kuda ini masih takut piriwit piriwit kalau koplo udah mainan dia berarti nanti besok-besok besok-besok harus bawa kendang ya kayaknya bos kayak bawah harus bawa organ sekalian sekalian karena kuda ini lebih senang bawa dok dok daripada piriwit kalau piriwit kayaknya kagak mau jadi hansip ini jadi polisi ini dikira penjahat dikira nakal tarong hayam ini lokasinya dimana kan ini sudah mau menuju ke kampung naon si kampung sawak sawak lega bos lah ini sawak lega jadi pak pelatih bos ini sudah hampir ratusan kuda sudah dijinakkan dijalannya bos jadi kalau setiap melatih kuda baru kena delman pasti dibawa kesini ini jalurnya cocok mobil masih jarang tapi perawan disini masih banyak kayaknya kagak ada perawan bos kalau randa ada janda bodoh bodoh ada yang merah merah rambut kayaknya kalau nyari yang kumprit susah janda bodoh 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 kebanyakan sebelah bos isi abis kebanyakan kalau yang kumprit memahas harus pisahin dulu ke kerawak kita cari yang bodoh bodoh aja biar murah meriah itu itu hahahaha 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 ah 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 ujung ujung kan micet hahahaha apa bau bos kebanyakan bau nah ini sini lokasi ini ini nah nggak tulang layangan nah bos kecil ini bos kecil mundur hahahaha hahahaha jadi udah kebiasaannya nih di daman tidurnya di daman kalau dikasut ya nggak bisa tidur karena banyak nyamuk darah kuda dia? darah kuda kalau di daman dia mau tidur nggak ada darah orang-orang ya? ini bagi darah kuda bos udah kuning hintah kuning hintah baik, baik, baik kalau ngamuk nih ulahnya? oh ulahnya padahal ngamuk antep poinnya taruh? iya, atau? iya, kalau pakai cewek tadi mah, papan tadi kayaknya ngeliat cewek tuh nggak lo? kayaknya, kayaknya bos kayaknya dia lihat cewek ya kuning jana katakan jadi kuda ini kalau ngeliat jana dia berontak gitu kayaknya bos, gitu udah ngerti ya udah mulai-mulai ngerti bos sering nonton kalian? tau disini pemandangan juga enak ya bos, dingin lagi bos, suasa sejuk bos, masih sejuk bos, dingin sama, iya persawahan, apalagi bentar lagi cewek-cewek udah nongkrong ya, sore sore bos, cewek-cewek bakalan ada stand by bos, cari jodong, jodong, yang bodong ada, yang komplit ada, disini konggolan ada, berarti, bos, kopi dulu bos, kopi, kasihan kudanya nih, mau bapak botak loh, tangga usung sekarang apa? usungnya bapak botak, oh udah, aja tak bos, nanya bos lah, sirat dulu senang ya, jadi kurang lebih tadi, berapa kilo nih, ada 5 kilo ya, 5 kilo perjalanan, 5 kilo perjalanan, berjalanan, istirahat dulu nih, ini bos kecilnya, tidur, iya kebiasanya tidur disini, kalau di kasur susah, ketahui, yang gak bambang, pas, bakalan buah bos, bakalan buah bos, ini kur, kaktas masih kurus bos, kurus, 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 kurus,緩, pulung, pake sepatu bos, dia, kita udah mau ya, jalan, iya, Mas, sebenernya ya Ma, masih belum pakai sepatu jadi ini sama apa pelatihnya nih dokter anda jadi bapak pelatih ini sering ke umpat ya seri main main-main doang lewat lewat tapi suka dipanggil sama bapak dosen ini bentuk putihnya bos ya kali ada 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 yang ada yang ingin boleh keluar oke itu main lewat ada untung lego-lego tadi jalannya udah mulai mulus udah mulai mulus tinggal kali bener sedikit-sedikit feeling tiga kali jalan juga ya tiga hari empat kali jalan juga bakalan insya Allah siap lu siap keredar siap kerja siap pekerja stop dulu istirahat dulu ya iya kopi dulu kopi dulu bos ini lokasinya disini nih pinggir gunung di Bandung ngatu hari-ngatu ah sekarang mau kajar telok udah ada jauh udah ada jauh udah ada jauh udah ada jauh itu tuh kenapa barusan Pak pelatih naik dulu bos baru santai pelatihan belok bos oh pelatihan belok iya iya biar ntar kalau belok-belok terapi bos oh gitu kenangnya baru pertama jadi gitu iya iya dikasih dulu peringatan bos kasih camuk dulu iya biar tahu apa itu camuk iya biar tahu apa itu rasanya kerasnya kendali bos kendali-kendali iya tapi pegangnya gimana sekarang udah agak enak enakan bos maju membaik bos jadi cukup gitu aja ngelatingnya gitu iya ntar ntar disana di agak disana di depan di perampatan kita latih belok aja bos oh gitu iya nanti depan ada belokan di perampatan lagi perampatan yang depan bos yang kesempatan di sana agak lebar jalannya bos ini lumayan jalannya agak nanya nah ini ada layanan bakalan takutnya dia kayaknya bakalan takut kayaknya karena baru ketemu ya iya kayaknya pedes bos ini rasanya cabuk kayaknya dihentian takut bos sakit kayaknya akhirnya udah mengenal nih camuk capeknya lumayan bos yang diserap ini lah bos kalau kayak ngomong kok gimana mbak berarti parusan banyak orang kayaknya udah dia udah mengenal layang-layang sama orang kayaknya udah udah jalan berunduk bos kayaknya udah capek udah jinak ya kayaknya mungkin kalau berdoa udah jinak aja bos biar cepet kerja cari rupiah kalau balat ini udah berpengalaman banyak mau kuda apa aja kuda kajajaden kuda naon jangan bos jangan kuda kajajaden saya juga masih belajar bos siap ditagungkan nah ini banyak orang-orang di depan kayaknya gimana nih berdoa aja bos berdoa berdoa biar dia kita gak takut kita harus minta perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala aja iya betul kan udah takut bos udah gak takut baru satu kali ini ya apalagi kalau udah dua kali tiga kali tiga kali kayaknya mungkin udah lancar udah bisa lepas tangan kalau sekarang lepas tangan udah bisa bos tinggal standing belum kayaknya mas Teng belum masih masih baru bisa gas pol belum bisa gas pol kalau langsam udah bisa dia langsam gas pol belum nah ini fakulet ini dekan perampatan lagi tadi ada ngadatnya iya tadi agak berontak nah ini kita lihat nih bisa berontak ada beriwet kayaknya enggak bos kayaknya lulus ya iya kayaknya enggak nah udah ada suara suara beriwet juga udah jalan bos enggak baik hari matakut sama beriwet sekarang udah enak besok-besok bawa petasan kayaknya harus bawa bom bos bawa petasan kayaknya lahirnya dulu enggak dikeberi gitu ini nah ini kalau di jalan lagi gimana pak pelati kayaknya udah mulai mulai baik jadi kalau ada yang lego gimana nih keluar bos kau kau bisa dihubunginya bisa dihubungi di nomor WA bos ya Instagram bos Instagram lagi sekarang enggak main oh enggak main Instagramnya Tiktok main Tiktok tiktok ini jaga tiktok nih nah gimana nih di belokan nih tahu deh bos itu kendalinya gimana kendalinya kendalinya udah mulai baik udah mulai enak bos dipegangnya bos kepalanya udah mulai ke atas bos eh sekarang udah ada udah kena bos kepalanya udah mulai udah mulai naik naik ke atas bos ini mulai masuk ke jalan lantai ya nih kalau dilatih sama bapak-bapak tak ada yang gagal nih nah di as a a a a as a a a a a a a a a яни selamat menikmati selamat menikmati